Untuk ketiga kalinya, Dinas Pemadap Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi mengevakuasi ular piton yang meneror warga Banyuwangi. Kali ini, ular piton meneror warga Desa Seraten, Kecapatan Curing pada Minggu Dinihari. Ular piton dengan 15 cm dan panjang 150 cm yang berhasil diamankan ini akan dilepasliarkan di habitatnya. Ular sanca kembang atau juga dikenal dengan ular piton ataupun ular sawah ini untuk ketiga kalinya meneror warga Kabupaten Banyuwangi. Kali ini, ular dengan diameter 15 dan panjang 150 cm ini meneror warga Desa Seraten, Kecapatan Curing pada Minggu Dinihari. Ular ini dilaporkan oleh warga yang posisinya ada di atap rumah karena tidak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan. Warga pun melaporkan ke Dinas Pemadap Kebakaran dan Penyelamatan untuk dibantu evakuasi. Tak membutuhkan waktu lama dengan alat khusus ular dan juga menggunakan APD lengkap, binatang tersebut berhasil ditangkap. Sebelumnya, ular-ular piton ini juga meneror warga Desa Bulusan, Kecapatan Kaliporo, dan juga meneror warga Desa Taman Baru, Kecapatan Banyuwangi. Ular-ular tersebut yang berhasil evakuasi ini kemudian dilepasliarkan di habitatnya. Dali Eka, CDV, Banyuwangi.